Intro Diketahui 2 bilangan desimal di ruas kiri 18,1 dan di sebelah kanan 18,01 Ditanya, isilah titik-titik dalam kotak ini dengan lambang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan Ya, mari kita proses Untuk dapat membandingkan 2 buah bilangan desimal Ya, yang perlu kita lakukan adalah Menyamakan banyak angka di belakang koma Ya Menyamakan banyak angka di belakang koma Itu berarti menyamakan penyebut kedua bilangan desimal Agar sama-sama menjadi pecahan per 10 Atau per 100, per 1000, dan seterusnya Bilangan desimal di ruas kiri ini Memiliki banyak angka setelah koma Satu angka atau satu digit ya Sedangkan di sebelah kanan 2 digit Artinya Di sebelah kiri ini adalah pecahan per 10 Dan sebelah kanan pecahan per 100 Oleh karena itu, kita akan ubah 18,1 Agar memiliki banyak angka yang sama dengan di sebelah kanan Oke Kita akan ubah 18,1 Seperti ini 18,1 Ya, tentu ditulis sebagai pecahan 181 per 10 Kemudian agar menjadi pecahan per 100 Maka pembilangan dan penyebut sama-sama dikali 10 ya Pembilangan dan penyebut atau atas dan bawah Sehingga menjadi 1810 per 100 Dalam bentuk desimal Adalah 18,10 ya Sekarang sudah memiliki dua angka di belakang koma Nah, kita hadapkan Dengan Bilangan desimal 18,01 di sebelah kanan Ya Kita hadapkan sekarang Kita tulis di sebelah kiri ya Tentu ini adalah Sama juga ya 18,1 dengan 18,10 18,10 Terhadap 18,01 Oke Sebenarnya lebih besar Ini adalah Kalau kita kembali ke pecahan tadi Ya Diucapkan sebagai 1810 per 100 Sedangkan ini 18,01 Ya Tentu lebih besar Sebelah kiri ya Atau kita berikan tanda Sebagai lebih dari Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Antara 18,1 Dengan 18,01 Lambang yang tepat Untuk disikan diantara keduanya Adalah Lebih Dari Oke Dari 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 Terima kasih telah menonton!